Intro Mulai besok, sekolah Sofa akan libur panjang. Tapi liburan kali ini Sofa tidak kemana-mana. Ia hanya di rumah membantu ibu dan bermain bersama Niba. Liburan kali ini Sofa akan belajar menjaga matanya agar tetap sehat. Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Horeh, besok mulai libur panjang bu. Sofa, senang sekali. Kita punya lebih banyak waktu untuk bermain. Betul Niba, tapi liburan kali ini ibu akan mengajarkan Sofa sesuatu. Apa itu bu? Hehehe, kalian kompak sekali. Ibu akan mengajari Sofa cara menjaga mata agar tetap sehat. Hebat, seperti apa ya? Kita lihat saja besok ya. Sofa dan Niba tidak sabar menunggu besok pagi. Nah, sore harinya Sofa membantu ibu menyapu halaman. Sebentar, ibu ambilkan obat tetap mata agar tetap menunggu besok pagi. Sofa, jangan dikucek terlalu keras. Nanti matanya iritasi. Sebentar, ibu ambilkan obat tetap mata. Ini nak, pakai ini saja agar matanya tidak gatol dan sakit. Iya, ibu. Coba Sofa pakai. Iya, ibu. Sakit dan gatelnya sudah tidak terasa lagi. Itu juga salah satu cara untuk menjaga mata Sofa. Hati-hati ya. Apa Sofa akan melanjutkan menyapu lagi? Iya, ibu. Ibu, malam ini masak apa? Sayur dan ikan goreng Niba. Sayur apa, bu? Ada sayur bening wortel dan bayam. Wortel sangat bagus untuk mata. Hore! Sofa bisa makan banyak, bu. Ibu tertawa melihat tingkah Sofa. Sofa, jangan dekat-dekat nak nonton TV-nya. Kenapa, bu? Nanti bisa merusak mata. Nanti bisa merusak mata. Sofa mengajak Niba pergi ke taman bermain. Ternyata menjaga mata agar tetap sehat mudah ya, Niba. Sofa dan Niba. Mata sehat itu perlu. Sofa dan Niba sangat senang dengan liburan kali ini. Walaupun tidak jalan-jalan, tapi Sofa mendapatkan ilmu yang sangat berharga. Sofa anak yang rajin, dia setiap hari belajar. Sofa anak yang rajin, dia setiap hari belajar. Walaupun tidak ada PR, dia tetap belajar. Tapi hari ini, tidak seperti biasanya, sangat panas. Sofa sangat tidak nyaman dengan rasa panas. Niba, hari ini dari siang panas terus ya. Aku jadi tidak betah. Oh iya, bagaimana kalau kipas dinyalakan? Betul, Niba. Sofa dan Niba mengambil kipas angin yang ada di dekat TV. Kita dorang, Niba. Satu, dua, tiga. Terus. Oh, berat juga. Sofa dan Niba berhasil menggeser kipas angin. Bismillah, sekarang kita pilih kecepatan nomor satu saja. Apa yang terjadi? Kenapa kipas tidak mau menyala? Niba kembali melepaskan kabel dari stop kontak, lalu memasukkannya kembali. Coba tekan tombol yang nomor dua, Sofa. Oke. Hmm, bagaimana ya? Minta bantuan ibu yuk. Iya. Ibu, Sofa minta tolong boleh? Ada apa, nak? Itu, Bu. Kipas angin kita tidak mau menyala. Oh, coba ibu cek. Sepertinya tidak ada yang rusak dengan kabel ini. Coba ibu masukkan kabelnya ke stop kontak. Tuh kan, Bu. Tidak menyala. Betul, nak. Kipas anginnya rusak. Ya, masih kepanasan, deh. Sabar, Sofa. Oh, Sofa kepanasan. Kita buat kipas dari kertas ini, ya. Sofa dan Niba kebingungan. Apa bisa membuat kipas dari kertas? Akhirnya, Sofa dan Niba menuruti apa, kata ibu. Nah, peralatannya sudah siap. Sekarang lihat ibu cara membuatnya. Pertama, kita potong kertas karpon secukupnya berbentuk persegi panjang. Kedua, kita lipat sedikit kurang lebih 1 cm. Lalu, lipat lagi dengan arah yang berlawanan. Begitu seterusnya, hingga selesai. Terakhir, lipat menjadi dua. Kemudian, ujung paling bawah kita lipat sedikit. Dan kita beri lem, deh. Kipas tangan sudah jadi. Wah, iya, bu. Tidak berat. Jadi tidak mudah lelah saat mengipasi. Ibu pintar, ya, Sofa. Iya, dong. Kan ibunya Sofa. Ya sudah. Sofa, lanjutkan mengerjakan PR-nya. Baik, bu. Ayo, Nibah, kita tidur. Apa kamu masih kepanasan, Sofa? Tidak terlalu, sih. Karena sudah ada kipas buatan ibu. Nibah, apa kamu mau mengipasi iku dengan kipas ini? Gimana? Benar, ya. Oke, tapi sebentar saja, ya. Akhirnya, Sofa tidur. Dia sudah tidak merasakan panas lagi. Nibah dengan senang hati mengipasi Sofa. Ayo, lebih kencang lagi, Nibah. Ayo, lebih kencang lagi, Nibah. Terima kasih, ya, Eva. dan manis. Mana, Fira? Wah, manganya banyak sekali ya Iya, buah mangga itu sudah matang Warnanya oranye bercampur hijau Bagaimana kalau kita memetik mangga itu? Tidak, Fira Kita tidak boleh memetik mangga itu tanpa izin dari pemiliknya Pohon mangga itu tidak ada pemiliknya kok Yuk, kita petik saja Ayo, Fira Petik mangga yang besar saja ya Nibah, bisakah kau menolong kami untuk memetik buah mangga itu? Tidak, Ah Sofa Memetik mangga tanpa izin dari pemilik pohon mangga Sama saja seperti mencuri barang milik orang lain Kalau Nibah tidak mau menolong, kita cari galah panjang saja untuk memetik mangga Bagaimana ini? Bisa kita disini tidak ada galah? Aha, Sofa punya ide Bagaimana kalau kita timpuk saja mangga tersebut dengan batu Pasti nanti manganya jatuh ke tanah Wah, ide bagus Ayo kita cari batu yang banyak Teman-teman, lebih baik kita pulang saja yuk Aku tidak mau bermain-main dengan batu Ini dia batunya Tolong, permisi sebentar ya teman-teman Aku mau lempar batu ini ke arah mangga Hati-hati Sofa Nyimpar lebih keras lagi Nyimpar lebih keras lagi Aduh, sakit Sofa Sofa, kamu tidak apa-apa Sofa, kenapa? Sofa Oh tidak, batu yang dilempar Sofa mengenai seninya Sakit sekali ini, Ba Kenapa, Sofa? Ayo Sofa, kita pulang Pasti di rumah ada obat merah Assalamualaikum Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim Ada apa ini? Kenapa Sofa menangis? Ibu Kening Sofa terkena lemparan batu Siapa yang melempar batu ke arah Sofa? Tadi di lapangan Sofa melempar batu Untuk menjatuhkan buah mangga dari pohonnya, Bu Tapi batu tersebut Malah mengenai kuning Sofa sendiri Ya Allah Sofa dan anak-anak semua Lain kali jangan bermain-main dengan batu ya Bisa berbahaya Sini luka Sofa, ibu bersihkan dulu Maafkan Sofa ya, Bu Tadi Sofanya mau memetik mangga Maafkan kami juga, ibunya Sofa Janji ya Lain kali tidak melakukannya lagi Janji Niba Tolong ambilkan obat merah di kotak P3K ya Sudah, jangan menangis lagi, nak Terima kasih telah menonton!